Bagaimana cara mengatasi susah tidur secara alami? Bagaimana cara mengatasi susah tidur secara alami? Semua orang tidak menginginkan mengalami gangguan semacam ini. Karena susah tidur waktu malam hari itu terkadang membuat kita merasa gelisah dan tidak tenang. Oke kita langsung saja ke intinya bagaimana cara alami untuk mengatasi gangguan susah tidur. Cara alami mengatasi susah tidur. Berikut ini beberapa cara alami untuk mengatasi susah tidur yang dapat kita terapkan. 1. Minum air putih yang banyak sebelum tidur Memperbanyak minum air putih dapat mencegah terjadinya gangguan susah tidur. Minum air putih yang cukup dapat memperbaiki kinerja metaolisme tubuh dan membantu menyeimbangkan memproduksi hormon-hormon tertentu yang mempermudah merangsang selasyaraf untuk cepat tidur. Selain itu, minum air putih yang cukup sebelum tidur dapat mencegah terjadinya dehidrasi, kekurangan cairan tubuh. Tidak hanya itu, banyak minum air putih juga dapat membuat seseorang lebih awet muda. Baca selengkapnya, tips awet muda dengan air putih. Maka dari itu, apabila sering mengalami gangguan susah tidur kita dapat mencegah dengan meminum air putih yang cukup banyak dan teratur. 2. Menata peralatan tidur atau bantal yang sesuai Menata bantal atau peralatan tidur merupakan hal penting yang perlu kita perhatikan untuk mencegah timbulnya susah tidur. Karena peralatan tidur atau bantal yang tertata rapi membuat kita merasa nyaman dan tenang. Sehingga dapat membawa kita untuk cepat tertidur dengan mudah. 3. Mendengarkan musik klasik Cara alami mengatasi susah tidur dengan mendengarkan musik-musik klasik atau musik kesayangan juga dapat kita gunakan sebagai senjata ampuh untuk mengatasi penyakit susah tidur. Hal ini, karena musik klasik dapat mengontrol stres yang berlebihan dalam tubuh. Sehingga kita merasa nyaman dan tenang. Demikian sedikit tips sederhana mengatasi penyakit susah tidur secara alami semoga dapat bermanfaat bagi sahabat Virgo Os. Terima kasih atas kunjunya jangan lupa tinggalkan komentar ada berupa kritik atau saran pada kotak komentar yang telah disediakan di bawah artikel ini. Terima kasih atas kunjunya jangan lupa.